Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto mengumpulkan seluruh kadernya yang bakal maju di Pilkada 2024 di kantor DPP Partai Golkar Palmera Jakarta Barat Sabtu 6 April 2024. Air Langga mengaku di masing-masing daerah bakal ada 1-2 nama yang akan diusung Partai Golkar untuk maju di Pilkada 2024. Air Langga mengaku survei pertama terhadap bakal calon kepala daerah akan dilakukan pada bulan Mei 2024 mendatang. Masih kata Air Langga, survei kedua digelar pada bulan Juli dan survei terakhir berlangsung Agustus 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu memastikan koalisi di Pilkada 2024 ini bakal mengutamakan Indonesia maju. Dapatkan surat rugasan dan pertemuan kali ini adalah tentunya persiapan menuju Pilkada Nadi yang di bulan November dan hari ini hadir 1.164 calon kepala daerah, baik itu gubernur bupati maupun wali kotak. Dan dalam pertemuan tadi tentunya kita minta untuk persiapan kekali juga dengan schedule-schedule dan tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh Partai Golkar termasuk tahapan-tahapan nanti menuju Pilkada Nadi di bulan November. Dan dalam pertemuan juga nanti Partai Golkar menjelaskan lembaga-lembaga sufi yang bisa dipakai di berbagai daerah yang nanti tentu lembaga-lembaga sufi yang diakui oleh Partai Golkar. Dan selanjutnya Partai Golkar memberi penugasan kepada seluruh calon kepala daerah untuk melakukan sosialisasi di masyarakat. Dan evaluasi pertama nanti pada bulan Mei, kemudian kita akan melanjutkan dengan evaluasi-evaluasi berikutnya. Nah tentu juga dibahas terkait kesiapan-kesiapan saksi nanti untuk pada tahapan-tahapan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.